Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Hattus Ketohin Islam Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya Ishak lahir saat ayahnya telah berusia 100 tahun Tepat 14 tahun setelah kelahiran saudaranya Ismail Sarah ibunya berusia 90 tahun saat diberi kabar gembira berupa kelahiran Ishak Allah SWT berfirman Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak Seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak Dan diantara keturunan keduanya Ada yang berbuat baik Dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri Quran Surah As-Safat yang 112 sampai 113 Allah memuji Ishak di sejumlah ayat dalam Al-Quran Telah kami sampaikan sebelumnya melalui hadis Abu Hurairah Dari Rasulullah Orang mulia Anak orang mulia Anak orang mulia Anak orang mulia Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim Ahli kitab menyebutkan Bahwa saat Ishak menikahi Rafioka bin Tibad Wabil Saat ayahnya masih hidup Usianya saat itu mencapai 40 tahun Rafiqa mandul Lalu Ishak berdoa kepada Allah untuknya Ia kemudian hamil Lalu melahirkan dua anak kembar Anaknya yang pertama bernama Ais Yang oleh orang Arab disebut Ais Nenek moyang bangsa Romawi Dan yang kedua bernama Ya'qub Disebut Ya'qub atau yang kalau diterjemahkan berarti belakangan Karena ia lahir setelah saudaranya Dia inilah Israel Asal usul nasab bani Israel Ahli kitab menyatakan Ishak lebih mencintai Ais daripada Ya'qub Karena Ais adalah anak pertama Ibunya Rafiqa lebih mencintai Ya'qub Karena ia anak bungsu Mereka juga menuturkan Saat Ishak tua dan pandangannya lemah Ia menginginkan sebuah makanan Lalu menyuruh anaknya Ais pergi berburu hewan Untuk kemudian dimasak Lalu ia doakan keberkahannya Ais memang gemar berburu Ais pun pergi berburu Setelah itu Ibunya Rafiqa menyuruh anaknya Ya'qub Untuk menyembeli dua domba terbaik miliknya Dan membuatkan makanan seperti yang diinginkan ayahnya Ya'qub datang kepada ayahnya sebelum kakaknya Agar ia mendapat doa berkah ayahnya Ibunya mengenakan pakaian milik kakaknya padanya Kedua lenganan lehernya dibalut ibunya Dengan kedua kulit domba tersebut Karena Ais memiliki bulu yang lebat Sementara Ya'qub tidak Saat Ya'qub datang dan menyuguhkan makanan itu Ayahnya bertanya Kamu siapa? Aku anakmu Jawab Ya'qub Ishak kemudian merangkul dan merabahnya Setelah itu ia berkata Suaranya seperti suara Ya'qub Namun bentuk tubuh dan pakaiannya seperti Ais Setelah memakan makanan yang diberikan Ya'qub Ishak mendoakan semoga anaknya Yang ia kira Ais padahal Ya'qub itu Menjadi anak yang paling mulia Paling besar dan juga keturunan-keturunannya nanti Serta semoga rezeki dan anaknya banyak Setelah Ya'qub keluar Kakaknya Ais datang dengan membawa makanan Seperti yang diperintahkan ayahnya Dan menyuguhkan makanan itu padanya Ishak bertanya Apa ini wahai anakku? Ais menjawab Ini makanan yang ayah inginkan Ishak berkata Bukankah tadi kau sudah datang membawa makanan itu? Sebagian sudah aku makan lalu aku berdoa untukmu? Ais menjawab Tidak demi Allah Ais sadar kalau ia sudah didahului adiknya Hingga ia merasa sedih sekali terhadap adiknya itu Ali kitab menyebutkan Ais berjanji akan membunuh Ya'qub Setelah ayah mereka berdua meninggal dunia Ais meminta ayahnya untuk berdoa lagi untuknya Agar anak keturunannya nanti Menjadi orang-orang kuat di dunia Rezeki dan buah-buahan mereka berlimpah Saat ibunya mendengar ancaman disampaikan Ais pada adiknya Ia menyuruh Ya'qub agar pergi ke tempat saudaranya Laban di Haran Dan menetap di sana hingga amarah kakaknya meredah Serta menikah dengan salah satu putri saudaranya itu Ibu Ya'qub kemudian berkata pada suaminya Ishak agar menyuruh Ya'qub ke Haran Menyampaikan wasiat dan berdoa untuknya Ya'qub menyangkupi permintaan istrinya itu Ya'qub kemudian pergi meninggalkan tempat mereka pada sore hari Ia kemalaman lalu tidur di sebuah tempat Ia mengambil sewangkah batu Lalu ia letakkan di bawah kepalanya kemudian tidur Dalam tidurnya ia bermimpi melihat sebuah tangga terpasang dari langit ke bumi Para malaikat naik dan turun melalui tangga itu Rabta Baraka wa ta'ala berbicara kepadanya Ia berfirman Sungguh aku memberkahimu Memperbanyak keturunanmu Dan aku jadikan bumi ini untukmu Serta keturunanmu sepeninggalmu nanti Saat bangun Ya'qub merasa senang karena mimpinya itu Dan bernazar kepada Allah Jika ia bisa pulang ke keluarganya dengan selamat Ia akan memberikan sebuah tempat ibadah untuk Allah di tempat tersebut Dan seluruh rezeki Allah berikan padanya Sepersepuluhnya ia serahkan untuk Allah Ya'qub kemudian menghampiri batu itu Lalu ia beri tanda dengan minyak Ia memberi nama tempat itu sebagai Bait Eil Artinya Baitullah Itulah tempat Baitul Magdi saat ini Yang dibangun Ya'qub berikutnya Seperti yang akan dijelaskan selanjutnya Setelah Ya'qub menemui pamannya di Haran Pamannya memiliki dua anak perempuan Yang sulung bernama Laya Dan adiknya bernama Rahil Rahil lebih cantik dari kakaknya Ya'qub kemudian meminta pamannya Agar menikahkan Rahil dengannya Pamannya menerima permintaan Ya'qub itu Dengan syarat Ya'qub harus mengembalakan Kambing miliknya selama tujuh tahun Setelah batas waktu tersebut berlalu Pamannya laban membuat jamuan makanan Mengumpulkan orang-orang untuk makan Dan menikahkan putrinya yang sulung Laya Laya memiliki pandangan lemah Dan berwajah buruk Pada pagi harinya Ternyata yang dinikahi Ya'qub adalah Laya Ya'qub kemudian berkata pada pamannya Apa kau mengkhianatiku Aku hanya meminang Rahil Laban berkata Menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya Bukan tradisi kami Jika kau ingin menikahi adiknya Silahkan kau kembali mengembala kambing selama tujuh tahun lagi Setelah itu Aku akan menikahkanmu dengan adiknya Ya'qub kembali mengembala kambing selama tujuh tahun Setelah itu ia dinikahkan dengan adik istrinya Rahil Saat itu menikahi dua wanita bersaudara lazim berlaku dalam agama mereka Namun kemudian Aturan ini dihapus oleh syariat Taurat Ini saja sudah cukup menunjukkan adanya Nas Karena perbuatan Ya'qub tersebut Menunjukkan bahwa Menikahi dua wanita bersaudara diperbolehkan Karena Ya'qub maksum Laban kemudian memberikan seorang budak wanita Untuk masing-masing dari kedua putrinya itu Laban memberi layak seorang budak wanita bernama Zulfa Sementara Rahil diberi seorang budak wanita bernama Balha Allah menghibur kelemahan fisik layak dengan memberikan sejumlah anak untuknya Ia adalah istri pertama yang melahirkan anak untuk Ya'qub Anak-anaknya yang bernama Wabil, Syamun, Lawai, kemudian Yehuzah Saat itu Rahil jemburu Karena ia tidak bisa hamil Rahil kemudian menyerahkan budak wanita miliknya Balha kepada Ya'qub Ya'qub menggauli budak wanita tersebut lalu hamil Dan melahirkan seorang anak yang ia bernama Nifatali Layah kemudian menyerahkan budak wanita miliknya Zulfa kepada Ya'qub Lalu Zulfa melahirkan anak-anak untuk Ya'qub Yaitu Jad, Ashir, dan dua anak lelaki lainnya Setelah itu Layah juga hamil Dan melahirkan anak kelima yang ia bernama Esakhar Setelah itu Layah hamil lagi Dan melahirkan anak keenam yang ia bernama Zablun Selanjutnya hamil lagi Dan melahirkan seorang putri yang ia bernama Dina Dengan demikian Layah memiliki tujuh anak dari Ya'qub Rahil kemudian berdoa kepada Allah Memohon kepadanya Agar diberi seorang anak dari Ya'qub Allah mendengar dan mengabulkan doanya Rahil akhirnya mengandung anak dari Ya'qub Lalu melahirkan seorang anak lelaki agung Mulia, dan tampan yang ia bernama Yusuf Semua peristiwa di atas terjadi Saat mereka berada di tanah Haran Saat Ya'qub mengembalakan kambing milik pamannya Selama enam tahun Atau setelah sebelumnya mengembalakan selama tujuh tahun Setelah ia menikahi dua putri pamannya Dengan demikian Ya'qub tinggal di Haran selama dua puluh tahun Ya'qub kemudian meminta pamannya Laban Untuk mengizinkannya pulang menengok keluarganya Pamannya berkata Sungguh Aku mendapatkan berkah karenamu Silahkan kau meminta sebagian harta seperti yang kau mau Ya'qub mengatakan Berikan aku anak kambing berwarna campuran Di antara kambing-kambing milik paman yang lahir tahun ini Anak kambing berwarna hitam dan putih Anak kambing berwarna kelabu Dan kambing bandut putih tanpa tanduk Baik kata pamannya Anak-anak laban kemudian menghampiri kambing-kambing sang ayah Kemudian mengambil kambing-kambing dengan ciri seperti itu Agar tidak ada bayi yang lahir dengan ciri tersebut Mereka membawa kambing-kambing itu sejauh perjalanan tiga hari Ahli kitab menyebutkan Ya'qub kemudian mengambil dahan pohon badam Yang masih basah dan berwarna putih Lalu ia kuliti Dan ia pasang di tempat-tempat minum kambing-kambing miliknya Agar semua kambing melihat dahan-dahan tersebut lalu kaget Sehingga anak-anak yang ada di dalam kandungannya bergerak Sehingga warna anak-anaknya sama seperti induknya Ini merupakan kejadian-kejadian luar biasa Dan termasuk dalam rangkaian muzizat Ya'qub akhirnya memiliki banyak sekali kambing Hewan ternak dan budak Wajah paman dan anak-anaknya berubah karena hal itu Seakan-akan merasa sesak dada karenanya Allah mewahyukan kepada Ya'qub untuk kembali ke negeri ayah dan kaumnya Allah berjanji ia akan selalu bersama ayahnya Ya'qub kemudian menyampaikan wahyu itu kepada keluarganya Mereka pun segera menurut Akhirnya Ya'qub membawa keluarganya dan harta benda miliknya pulang Saat itu pula Rahil mencuri berhala-berhala milik ayahnya Setelah Ya'qub dan keluarga keluar dari patas negeri Laban dan kaumnya menyusul Sesudah bertemu Ya'qub Laban menegur Ya'qub karena pergi tanpa sepengetahuannya Kenapa tidak memberitahu terlebih dahulu Agar Ya'qub dan keluarga diantar dengan meriah Penuh taburan bunga dan tabuhan gendang Agar Laban bisa melepas kepergian kedua putri dan cucu-cucunya Laban juga menanyakan Kenapa mereka juga membawa berhala-berhala miliknya Ya'qub tidak tahu menahu tentang berhala itu Ya'qub memungkiri jika dikatakan telah mengambil berhala-berhala milik pamannya itu Akhirnya Laban masuk ke tempat anak-anaknya Dan budak-budak mereka untuk menggeledah Tapi tak menemukan apapun Rahil memang menyembunyikan berhala-berhala tersebut di buah pelana unta yang ia duduki Ia tidak mau berdiri dan beralasan sedang haid Sehingga Laban tidak menemukan berhala-berhala itu Saat itu Laban dan Ya'qub membuat kesepakatan di sebuah tempat bernama Jala'at Ya'qub disyaratkan untuk tidak memperlakukan putri-putrinya secara hina Tidak boleh menikah lagi Dan tidak boleh melangkah lebih jauh menuju negeri lain Baik bagi Laban sendiri ataupun Ya'qub Ya'qub diharuskan membuat jamuan makanan untuk dimakan secara bersama-sama Kemudian satu sama lain saling berpisah dan kembali ke negeri masing-masing Setelah Ya'qub berada di dekat tanah Seir Para malaikat menyambut kedatangannya Ya'qub kemudian mengirim baju selimut untuk kakaknya, Ais Namun baju itu dikembalikan kepada Ya'qub Sekaligus diberitahu bahwa kakaknya, Ais Pergi menghampirinya bersama 400 prajurit Ya'qub takut mendengar berita itu Kemudian berdoa kepada Allah Memohon sepenuh hati dan merendahkan diri kepadanya Memohon agar janji yang ia sampaikan segera ia tunaikan Juga memohon agar menangkal keburukan kakaknya Ya'qub telah mempersiapkan hadiah besar untuk kakaknya Berupa 200 ekor kambing 20 kambing bandut 200 biri-biri betina 20 domba 30 kambing yang kantong susunya terisi penuh 40 sapi 20 kerbau Dan 10 keledai Ya'qub menyuruh budak-budak miliknya Untuk mengiring setiap hewan-hewan tersebut secara terpisah Dan setiap rombongan di sela jarak tertentu Saat mereka bertemu Ais Dan Ais bertanya Kamu budak milik siapa? Dan milik siapa hewan-hewan yang kau bawa ini? Hendaklah dijawab Milik budakmu Ya'qub Tuanku menghadiahkan hewan-hewan ternak ini untuk Ais Budak berikutnya harus mengatakan seperti itu juga Seperti itu juga budak berikutnya dan seterusnya Mereka semua mengatakan Ia akan datang setelah kami Ya'qub terlambat jauh di belakang bersama dua istri Dua budak wanita Dan kesebelas anaknya sejauh perjalanan dua malam Ya'qub berjalan pada malam hari Dan bersembunyi pada siang hari Pada waktu fajar malam kedua Seorang malaikat dalam wujud seorang lelaki Muncul di hadapan Ya'qub Ya'qub mengira bahwa ia adalah orang biasa Ia lalu menghampirinya untuk diajak bergulat Dan ia kalahkan Kelihatannya Ya'qub berhasil mengalahkannya Hanya saja si malaikat tersebut jatuh Menimpa bagian atas pantan Ya'qub hingga Ya'qub pincang Setelah fajar terang Si malaikat bertanya padanya Siapa namamu? Ya'qub jawab Ya'qub Malaikat itu kemudian mengatakan Setelah hari ini Kau tidak patut dipanggil dengan nama siapapun selain Israel Ya'qub kemudian bertanya kepadanya Kamu sendiri siapa? Siapa namamu? Si malaikat itu tidak menjawab dan langsung pergi Ya'qub akhirnya tahu bahwa orang tersebut adalah malaikat Pada pagi harinya Ya'qub berjalan dengan kaki pincang Ya'qub menetap ke depan Ternyata kakaknya Ais datang bersama 400 prajurik Ya'qub maju di hadapan keluarganya Setelah melihat kakaknya Ya'qub sujud di hadapannya selama tujuh kali Inilah penghormatan mereka pada masa itu Dan disyariatkan bagi mereka Seperti halnya para malaikat sujud kepada Adam Sebagai penghormatan Seperti itu juga yang dilakukan saudara-saudara Yusuf Dan ayahnya yang akan dijelaskan berikutnya Saat melihat Ya'qub Ais menghampiri Memeluk Mencium dan menangis Setelah itu Ais melihat sejumlah wanita dan anak-anak Ais bertanya Dari mana kau miliki mereka ini? Ya'qub menjawab Allah memberikan semua itu kepada budakmu ini Dua budak wanita beserta anak-anaknya maju Lalu mereka sujud untuk Ais Layanan anak-anaknya mendekat Lalu sujud untuk Ais Seperti itu juga Rahil dan anaknya Yusuf juga sujud untuknya Ya'qub minta dengan sangat Agar Ais mau menerima hadiah yang ia berikan Ais pun menerimanya Ais kemudian pulang dan berjalan di depan Disusuli Ya'qub bersama keluarga Hewan ternak Dan budak-budak miliknya Menuju gunung Seir Saat melintasi kawasan sahur Ya'qub menirikan sebuah rumah Dan naungan untuk hewan-hewan ternak miliknya Setelah itu melintasi Auri Silim Perkampungan milik Syahim Ya'qub lalu singgah disana Dan membeli tanah perkebunan Syahim bin Jumur Seharga seratus kambing Ya'qub kemudian mendirikan tenda disana Dan membangun sebuah tempat penyembelian hewan kurban Yang diberi nama Eli Tuhan Israel Allah memerintahkan Ya'qub untuk mendirikan tempat itu Dan dari tempat itu pula Ya'qub akan berkuasa Inilah tempat Baitul Magdi saat ini Yang selanjutnya direnovasi Sulaiman bin Daud Itulah tempat batu yang sebelumnya ia beri tanda dengan minyak Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya Alkitab menyebutkan Kisah Dina binti Ya'qub Binti Layah Dan peristiwa yang terjadi bersama Syahim bin Jumur Yang memaksa memasukkan Dina ke dalam rumahnya Lalu ia pinang melalui ayah dan saudara-saudaranya Saudara-saudara Dina mengatakan Jika kalian mau berkhitan Kami akan berbiasa dengan kalian Dan juga sebaliknya Karena kami tidak mau berbiasa dengan kaum yang tidak khitan Mereka menerima permintaan itu Lalu mereka semua berkhitan Pada hari ketiga Rasa sakit yang mereka rasakan akibat khitan kian para Anak-anaknya Ya'qub lalu menyerang dan membunuh mereka semua Mereka membunuh Syahim dan ayahnya Jumur Karena tindakan buruk yang mereka lakukan Disamping mereka juga kafir dan menyembah berhala Karena itulah Anak-anaknya Ya'qub membunuh mereka Dan mengambil harta benda mereka sebagai rampasan perang Rahil kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Bunyamin Hanya saja Rahil kesulitan saat melahirkannya Hingga meninggal dunia setelah si Janin lahir Ya'qub mengubuh Rahil di Afrat Maka Rahil yang ada hingga saat ini Ya'qub memiliki 12 anak Mereka semua lelaki Anak-anak dari Layak adalah Robil, Syamun, Lawai, Yahuzah, Isakhir, dan Zabalun Anak-anak dari Rahil adalah Yusuf dan Bunyamin Anak-anak dari budak Rahil adalah Dhani dan Naftali Anak-anak dari budak milik Layak adalah Jad dan Ashir Ya'qub kemudian menemui ayahnya Ishak Dan tinggal di dekatnya Tepatnya di kampung Hebron di Tanah Kanan Tempat Ibrahim tinggal Setelah itu Ishak sakit Dan meninggal dunia dalam usia 180 tahun Jinazahnya dimakamkan kedua anaknya Ais dan Ya'qub Bersama ayahnya Ibrahim Di sebuah gua yang ia beli Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya Wallahu'alam Terima kasih telah menonton!